Intro Menjelang akhir tahun 2021, Indonesia gempar dengan kasus kabur karantina yang dilakukan oleh selebgram Rachel C. Dan ternyata, kejadian ini tidak cuma dilakukan oleh selebgram yang paling sopan tersebut. Selama pandemi COVID-19, ada sejumlah kasus rupa yang pernah terjadi. Siapa saja mereka? Yuk kita simak! Anggota DPR Gus Pardigaus Anggota DPR ini sempat menolak menjalani karantina setelah pulang dari luar negeri. Tindakannya mendapat sorotan hingga akhirnya dia dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh kelompok masyarakat. Politikus Partai Amanat Nasional itu diketahui baru pulang dari Kyrgyzstan dan ikut rapat secara fisik. Terkait Kansus RUU Otsus Papua pada bulan Juli lalu. Habib Rizik Shihab Mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Shihab juga tidak menjalani proses karantina ketika tiba di Indonesia dari Arab Saudi. Padahal, sesuai aturan yang berlaku saat itu, setiap warga yang baru datang dari luar negeri harus dikarantina dulu selama 14 hari. Dia juga tidak melakukan isolasi mandiri dan malah hadir di sejumlah acara dan memicu kerumunan. Atas kejadian itu, dia dihukum dan dipenjarah selama 8 bulan. Warga Negara Asing Dari India Selanjutnya ada 7 WNA asal India yang kabur dari proses karantina setibanya di Indonesia. Mereka kemudian difonis majelis hakim pengadilan negeri Tanggerang dengan hukuman 5 bulan penjara. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menghendaki hakim menjatuhkan hukuman 7 bulan kepada para tersangka yang kabur dari karantina kesehatan. Warga Negara Asal Inggris Dua WNA asal Inggris tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Mei lalu dengan pesawat Etihad. Keduanya kemudian dibawa ke Hotel Mercure Jakarta tempat karantina selama 5 hari menggunakan kendaraan yang disediakan pihak hotel. Kedua warga asing ini meminta supir kendaraan untuk berhenti dengan alasan ingin buang air. Setelah sang supir berhenti, keduanya malah kabur sementara barang bawaannya ditinggal di dalam mobil tersebut. Waduh, gak sayang apa ya? TKI Kabur Dari Karantina Kali ini dua tenaga kerja Indonesia di Nunukan, Kalimantan Utara yang terkonfirmasi positif COVID-19 kabur dari proses karantina dan isolasi. Keduanya masuk dalam daftar nama deportan yang dikirim Malaysia melalui pelabuhan tunon takkan Nunukan pada akhir April lalu. Dan gak cuma mereka berdua, ada sekitar 254 deportan yang dikirim saat itu. Celebgram yang sering dibilang sebagai perempuan berhak bahagia yang masuk dalam jajaran celebgram termahal se-Indonesia ini bikin heboh di penghujung akhir 2021. Rachel kabur karantina pas kapulang dari Amerika Serikat pada Oktober 2021. Kasusnya ini menjadi sorotan banyak orang hingga dibawa ke meja hijau. Ini pun kasusnya ketahuan setelah sebelumnya dia bermasalah dengan salah satu brand yang bekerja sama dengannya. Hingga ketahuan kalau jarak dari pulangnya ke Indonesia sampai ia berpesta ulang tahun di rumahnya itu tidak sesuai dengan jumlah karantina yang seharusnya dilakukannya. Dalam persidangan terakhirnya, ibu dua anak tersebut mengaku bersalah dan menyuap petugas. Tapi diponis tanpa penjara di Bui karena dinilai sopan. Enak banget ya jadi celebgram. Berasa terdakwa lain, gak ada yang pernah sopan gitu. Padahal dari awal karantinanya aja salah. Harusnya warga biasa harus karantina di hotel, bukan di Wisma Atlet. Belum lagi kesalahannya dalam menyuap petugas. Tapi lagi-lagi, celebgram yang hobi doxing ini dibebaskan. Karena dibilang dia bukan politikus atau rakyat biasa jadi bebas tuntutan penyuapan. Padahal artis-artis lain yang kena sangkut paut sama KPK tetap diperiksa. Wah bener-bener enak ya kalau uangnya mampu. Keluarga Ahmad Dhani Hampir menjelang selesainya 2021, Ahmad Dhani dan keluarganya diduga kabur dari karantina. Hal tersebut berawal dari cocok loginnya netizen dengan kepulangan mereka ke Jakarta sampai mereka melakukan aktivitas lainnya yang tertangkap di sosial media masing-masing anggota keluarga. Yah, katanya sih udah karantina mandir ya. Sekian daftarnya. Apa sih yang bisa kita tangkap dari kasus orang-orang tersebut? yaitu bekerjalah segiat-giatnya hingga mendapatkan banyak uang dan jadilah orang yang sesopan-sopannya biar bisa bebas dakwaan kabur karantina. Karena semua orang berhak bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa!